Entah karena kebutuhan ekonomi yang mendesak atau karena sentimen, dua orang nelayan warga Brondong tega menyatroni mencuri baling-baling kapal milik sesama yang bersandar di TPI Brondong. Dua hari setelah peristiwa pencurian, aksi kedua pelaku, Muhammad Miftahul Huda dan Nur Hasim, keduanya warga kandang Semangkon Brondong terendus oleh empat saksi sesama nelayan. Barang hasil curian dari kapal tiga putra tersebut belum dibawa pulang maupun dijual. Baling-baling tersebut disimpan di boks ikan kapal timbul rejeki milik Abdur Rahman. Terungkapnya aksi pencurian tersebut berkat jasa dua orang saksi sesama nelayan yakni Abedin dan Sodikin. Mereka lah yang pertama tahu barang vital berupa baling-baling kapal tiga putra yang sandar di pelabuhan TPI Brondong tersebut hilang. Hilangnya baling-baling itu diketahui pada Senin 13 Februari 2023 sekitar pukul 17.30 waktu Indonesia Barat. Dua saksi memberitahukan kepada pemilik kapal yakni korban Supadi. Korban diberitahu oleh kedua saksi bahwa baling-baling kapal milik korban yang bersandar di TPI Brondong telah hilang. Di antara saksi berhasil mengedus keberadaan barang curian tersebut. Bersama korban dipastikan baling-baling hilang dan kondisi baut pengunci baling-baling juga hilang. Ketiganya mencari di sekitaran pelabuhan TPI dan ketiga saksi menemukan baling-baling tersebut ada di kota ikan yang ada di kapal timbul rezeki milik Abdurrahman. Para saksi bersama korban mencoba crosscheck ke rumah Abdurrahman di Dengok, Desa Kandang Semangkon, Brondong menanyakan apakah mengambil baling-baling milik korban. Namun Abdurrahman memastikan bahwa ia tidak mengetahui hal tersebut. Berdasarkan informasi dari saksi satu dan saksi dua yang mengambil adalah Miftahul Huda. Ketiganya kemudian bertandang menemui terduga Miftahul Huda karena terduga Miftahul Huda juga tidak mengaku akhirnya kasusnya dilaporkan ke Polsek Brondong. Laporan korban direspon cepat dan anggota Polsek Brondong berhasil mengungkap pelakunya dua hari setelah kasus pencarian. Pelaku Miftahul Huda akhirnya mengaku bahwa dialah yang mencuri baling-baling milik korban. Tetapi pelaku tidak sendirian melakukan aksinya, ia menyeret nama Nur Hasim yang turut serta membantunya. Polisi juga berhasil mengamankan berang bukti satu buah baling-baling dan alat bukti satu palu, satu buah pisau yang dipakai melepas pasak baling-baling. Terima kasih telah menonton!